Assalamualaikum Wr. Wb. Republik Rakyat Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, studi peristiwa pada indeks LQ45. Berikut adalah 5 poin agenda pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir yaitu simpulan. Untuk latar belakang dari penelitian, kantor perwakilan WHO di negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 memperoleh laporan kasus terjadinya penyakit pneumonia yang memiliki karakteristik gejala berbeda atau yang sudah dikenal dengan sebutan COVID-19. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei yang berada di negara Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut terus berlanjut. Pada tanggal 20 dan 21 Januari 2020 lalu, terdapat informasi adanya penyebaran sebanyak 314 kasus atau pasien yang terkonfirmasi terjangkit penyakit COVID-19 ini, dan 310 di antaranya terdapat di negara Tiongkok. Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 menjelaskan bahwa negara Tiongkok menunduki posisi pertama sebagai mitra dagang nomor satu bagi negara Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar 72,66 miliar dolar Amerika atau sebanyak lebih dari 1.000 triliun rupiah pada tahun 2018 lalu. Perdagangan yang besar tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap sektor real, pasar keuangan, serta pasar modal yaitu bursa efek Indonesia. Peristiwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak sistemik yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi global. Dengan terjadinya peristiwa ini yang dimulai pada akhir 2019 lalu, diprediksi pertumbuhan perekonomian global akan mengalami koreksi yang semakin tajam atau dalam. Peristiwa pandemi virus COVID-19 ini memiliki pengaruh terhadap pasar modal dunia, tidak terkecuali pasar modal Indonesia pada khususnya. Peristiwa ini pada dasarnya merupakan peristiwa non-ekonomi, tetapi dengan dampak sistemik yang diakibatkannya, maka peristiwa ini juga memiliki pengaruh terhadap aspek ekonomi. Berikut adalah perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Pengumuman oleh WHO di negara Republik Rakyat Tiongkok terkait penyebaran kasus pertama COVID-19 ini merupakan salah satu peristiwa non-ekonomi yang memiliki dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka akan diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan terkoreksi lebih dalam atau semakin tajam. Secara umum, peristiwa penyebaran COVID-19 ini dimungkinkan dapat memengaruhi pergerakan pasar modal dunia serta pasar modal di Indonesia. Dalam menentukan keputusan investasi, investor akan memanfaatkan informasi-informasi yang tersedia, termasuk kasus pertama penyebaran COVID-19 ini. Maka dari itu, penelitian ini ingin menguji kandungan informasi dari peristiwa COVID-19 di negara Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki dampak terhadap pergerakan pasar modal Indonesia dan memengaruhi keputusan investasi dari para investor. Berikut adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah terdapat abnormal return pada saham indeks LQ45 ketika diumumkan kasus pertama korban COVID-19 di negara Republik Rakyat Tiongkok? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 sebelum dan sesudah pengumuman kasus korban pertama COVID-19 tersebut disebarluaskan? Tujuan dari penelitian ini adalah menguji adatidaknya abnormal return pada saham indeks LQ45 ketika diumumkannya kasus pertama korban COVID-19 di negara Tiongkok. Tujuan kedua adalah menguji perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama korban COVID-19 tersebut dipublikasikan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi perihal pergerakan nilai saham di pasar modal Indonesia sehingga dapat memberi bantuan bagi para investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Manfaat yang kedua adalah dapat menjadi referensi penelitian terkait studi peristiwa non-ekonomi bagi para akademisi. Berikut adalah lingkup penelitian di mana studi ini dilaksanakan pada perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada indeks LQ45 pada periode tahun 2019 dan 2020 lalu, terutama pada bulan Januari. Reaksi atau pergerakan saham yang akan dianalisis merupakan periode jendela pada tanggal di mana informasi terhadap kasus COVID-19 pertama yang terjadi di negara Republik Rakyat Tiongkok yang diumumkan oleh PAO yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah setelah tersebarnya informasi resmi terkait COVID-19 tersebut. Penelitian ini akan mengamati harga penutupan atau harga akhir saham setiap hari pada transaksi jual-jual di pasar saham. Berikut adalah kenjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah pasar modal efisien. Fama pada 1970 mengembangkan bahwa dalam suatu pasar yang efisien, harga akan mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia dan sebagai implikasinya, harga akan bereaksi dengan seketika tanpa adanya bias terhadap informasi baru. Fama membagi bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga bentuk yaitu weak form, semi-strong, dan strong form. Tijauan pustaka selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal menurut Tandelin pada 2010 adalah pasar yang berfungsi dalam menjual dan membeli sekuritas yang secara umum diperjual belikan seperti obligasi yang memiliki maturity lebih dari 1 tahun. Pasar modal ini memiliki tugas utama sebagai pihak intermediaris atau sebagai lembaga penengah ataupun sebagai perantara dari bertemunya pihak penjual dan pembeli saham untuk berbagai kepentingan. Kontribusi pasar modal pada negara Indonesia ini adalah sebagai salah satu sumber utama dalam pembiayaan bagi perusahaan serta kegiatan investasi bagi para investor. Tinjauan pustaka berikutnya adalah studi peristiwa atau event study. Studi peristiwa merupakan metodologi yang digunakan untuk menguji kandungan informasi dari sebuah peristiwa yang terjadi. Jika pasar merespons informasi dalam suatu pengumuman tersebut, maka akan terdapat yang namanya abnormal return dari pasar. Studi peristiwa ini merupakan bagian dari konsep Efficient Market Hypothesis yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1991, dimana metodologi ini merupakan studi untuk menguji pasar efisien dalam bentuk setengah kuat atau semistro. Studi peristiwa ini menguji reaksi pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau peristiwa yang dapat berupa good news atau bad news. Untuk tinjauan pustaka berikutnya adalah abnormal return. Abnormal return adalah perbedaan antara nilai positif dengan nilai negatif dari actual return di antara tanggal tersebarnya pengumuman suatu kejadian dengan expected return. Berikut adalah tinjauan terdahulu dalam mendukung penelitian ini. Menurut Handi, tidak ada abnormal return stock selama periode terjadinya bencana alam tsunami yang terjadi di Jepang. Tidak adanya abnormal return stock sebelum dan setelah periode bencana menandakan tidak adanya reaksi signifikan di pasar saham Indonesia. Ari Fianto mengamukakan bahwa pada penelitian beliau tidak ada sinyal negatif yang signifikan pada abnormal return saat peristiwa bom di Bali serta gempa di Yogyakarta Indonesia. Nugroho melakukan penelitian apakah peristiwa 9-11 terhadap gedung WTC di negara Amerika Serikat dapat menciptakan abnormal return untuk pasar modal Indonesia. Studi ini menemukan bahwa ada beberapa hasil yang signifikan setelah tanggal peristiwa diumumkan. Berikut adalah perumusan hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama adalah terdapat abnormal return pada saham indeks LQ45 di sekitar tangga pengumuman kasus pertama korban COVID-19 di negara Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua adalah terdapat perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama korban COVID-19 di negara Republik Rakyat Tiongkok. Pada desain penelitian, studi peristiwa merupakan metode penelitian untuk menguji kandungan informasi, kecepatan, serta ketepatan respon dari pasar terhadap pengumuman kasus pertama COVID-19 ini di negara Republik Rakyat Tiongkok. Penggunaan metode market adjusted returns digunakan untuk menghitung return ekspektasi sehingga tidak memerlukan periode estimasi dengan periode jendela selama T-5 hingga T-5 atau 5 hari sebelum dan 5 hari setelah informasi dipublikasikan. Untuk jenis data dan pemilihan sampel, studi ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari website resmi seperti WHO, IDX, Investing, dan situs resmi lainnya yang sejalan dengan studi ini. Harga saham harian di saat waktu penutupan dan nilai penutupan atas IHSG diambil sebagai data penelitian. Saham yang akan dimamati merupakan saham dari sekuritas yang telah terdaftar di saham indeks LQ45 selama periode pengamatan yaitu berjumlah 45 perusahaan. Pada tabel berikut merupakan 45 sampel atau perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua pengujian hipotesis pada metode analisis data. Yang pertama akan menggunakan one sampel t-test yang bertujuan untuk menguji adanya perbedaan abnormal return di sekitar tangan pengumuman dan untuk menguji signifikansi bad news dan good news terhadap abnormal return. Untuk pengujian hipotesis kedua akan menggunakan paid sampel t-test apabila data terdistribusi dengan normal. Atau menggunakan Wilcoxon sign rank test apabila data tidak terdistribusi dengan normal. Berikut adalah langkah-langkah serta formulasi untuk pengujian hipotesis 1. Kriteria pengujian pada hipotesis 1 adalah diterima jika H0 mempunyai nilai tingkat signifikansi di atas 0,05. Sedangkan pengujian hipotesis akan ditolak jika H0 memiliki nilai tingkat signifikansi di bawah 0,05. Untuk pengujian hipotesis kedua digunakan uji normalitas di mana jika nilai signifikansi di atas 0,05 menandakan data terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi di bawah 0,05 menandakan data tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, untuk kriteria pada pengujian hipotesis kedua ini adalah diterima jika H0 memiliki nilai tingkat signifikansi di atas 0,05 Atau ditolak jika H0 memiliki nilai tingkat signifikansi di bawah 0,05 Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan Setelah melakukan uji normalitas dengan hasil data terdistribusi normal Dilakukan uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum abnormal return terjadi pada tanggal T plus 3 Dengan nilai minus 1,9992 Sedangkan nilai maksimum dari abnormal return terjadi pada tanggal T minus 1 Dengan nilai sebesar 1,3286 Untuk nilai minimum dari rata-rata abnormal return terjadi pada tanggal T plus 3 Yaitu dengan nilai 0,0651 Serta nilai maksimum dari rata-rata abnormal return terjadi pada tanggal T minus 1 Dengan nilai sebesar 0,0085 Hasil penelitian untuk hipotesis satu selanjutnya yaitu dengan one sample t-test Hasil dari uji one sample t-test menunjukkan bahwa tidak adanya nilai kumulatif average abnormal return Selama periode pengujian dibuktikan oleh tidak adanya nilai signifikansi di bawah nilai 0,05 Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat average abnormal return yang signifikan dari periode T minus 0 hingga T plus 5 Hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada reaksi dari pasar terhadap kandungan informasi pengumuman tanggal pertama kasus COVID-19 Di negara Republik Rakyat Tiongkok Pada grafik pergerakan kumulatif average abnormal return berikut menunjukkan bahwa tidak adanya nilai kumulatif average abnormal return Yang menurun secara signifikan atau berfluktuasi Hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak adanya reaksi dari pasar terhadap kandungan informasi dari pengumuman tanggal pertama kasus COVID-19 Di negara Republik Rakyat Tiongkok Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis ketepatan informasi yang menjelaskan informasi pengumuman kasus pertama korban COVID-19 Di negara Republik Rakyat Tiongkok tidak atau belum dianggap sebagai bad news oleh pasar pada indeks LQ45 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test Untuk pengujian hipotesis kedua ini menunjukkan hasil bahwa data tidak terdistribusi dengan normal Atau memiliki nilai signifikansi di bawah nilai 0,05 Maka metode yang akan digunakan untuk langkah pengujian hipotesis kedua selanjutnya yaitu Dengan non-parametric test tools Wilcoxon Sign-Train Test Pada pengujian hipotesis kedua di mana pengumuman kasus pertama COVID-19 Di negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 21 Januari 2020 Dapat diterima jika nilai tingkat signifikansi di atas 0,05 Hasil pengujian dari Wilcoxon Sign-Train Test Menunjukkan bahwa selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah tanggal peristiwa diumumkan Terjadi sebanyak 117 nilai saham yang menurun dan 108 nilai saham yang meningkat Hasil juga menunjukkan pada signifikansi 0,510 Yang menandakan bahwa abnormal return pada 5 hari sebelum terjadinya pengumuman kasus pertama korban COVID-19 Di negara Republik Rakyat Tiongkok ini adalah sama dengan 5 hari setelah terjadinya pengumuman tersebut Atau tidak adanya perbedaan antara kedua periode tersebut Berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari penelitian Yang pertama, tidak diperolehnya abnormal return yang signifikan pada saat sebelum dan setelah pengumuman kasus pertama korban COVID-19 Di negara Republik Rakyat Tiongkok pada saham indeks LQ45 Yang kedua, dari 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman dipublikasikan Tidak adanya perbedaan pergerakan dari abnormal return saham indeks LQ45 Peristiwa pengumuman tanggal pertama kasus COVID-19 di negara Republik Rakyat Tiongkok ini Tidak memiliki kandungan informasi yang cukup kuat dalam mempengaruhi pergerakan saham indeks LQ45 Hal ini dapat disebabkan oleh pelaku pasar yang tidak merespon Atau belum menganggap peristiwa tersebut sebagai bad news untuk pasar modal Indonesia Saran yang dapat diusulkan bagi penelitian sejenis selanjutnya adalah Dapat menggunakan sampel perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengumuman kasus COVID-19 pertama ini Sekian presentasi yang telah saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!